Di era teknologi barangkali dan hampir pasti, banyak orang telah meninggalkan kebiasaan menulis dengan tangan. Kegiatan catat-mencatat telah bergeser menggunakan papan ketik atau layar sentuh pada perangkat digital karena lebih praktis dan mudah. Padahal banyak keajaiban yang bisa didapat dari aktivitas menulis tangan, salah satunya adalah meningkatkan daya ingat. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah ditinggalkannya kebiasaan menulis dengan tangan oleh sebagian besar masyarakat, akibat kemudahan yang ditawarkan perangkat elektronik. Trend digital yang berkembang membuat banyak orang lebih suka mencatat secara digital dibandingkan dengan menulis tangan. Nyatanya, orang yang menulis dengan kertas dan pulpen memiliki kemampuan kognitif lebih dibandingkan mereka yang mengetik dengan komputer atau ponsel. Karena gerakan mengetik selalu sama apapun hurufnya, hanya memerlukan satu sentuhan, yaitu sebatas menekan tombol. Berbeda halnya dengan menulis menggunakan tangan dalam membentuk huruf, oleh motorik diperlukan untuk melakukan eksekusi tersebut. Menulis dengan tangan adalah proses yang dinamis karena ketika menulis, otak juga memproses apa yang kita pikirkan, dengar, dan lihat. Sebuah penelitian menyebutkan ada jalur syaraf yang berbeda pada otak manusia yang hanya diaktifkan dengan olah motorik halus saat menulis. Proses belajar dan kinerja memori sangat terpengaruh dengan jalur syaraf ini. Maka menulis dengan tangan mampu menguatkan daya ingat seseorang. Sebuah studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelajar yang menulis menggunakan tangan umumnya memiliki kemampuan akademik yang lebih baik dibandingkan mereka yang mengetik pada komputer. Hal ini bisa terjadi karena otak merangkum berbagai pengalaman saat menulis, sehingga menyimpan informasi lebih lama dan lebih mudah memahami ide-ide baru. Bukan hanya pelajar, manfaat yang sama tentu juga bisa diperoleh pekerja profesional, karyawan, ataupun masyarakat umum yang melakukannya. Sebagian besar emosi tersimpan di alam bawah sadar, hanya sebagian kecil yang berada di alam sadar. Persoalan mental seringkali dialami ketika banyak sekali, emosi-emosi negatif terekam di alam bawah sadar kita, sebagai akibat dari regulasi emosi yang bermasalah. Kita mungkin sebenarnya merasakan sesuatu, tetapi tidak menyadarinya. Berdasarkan hal tersebut, menulis tangan dapat membantu kita untuk memperlancar kembali proses regulasi emosi, sehingga emosi-emosi negatif yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar dapat kita sadari kembali. Sementara itu, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Advanced Inpsychiatric Treatment, mengungkapkan manfaat menulis tangan tidak hanya dialami dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Orang yang memiliki kebiasaan menulis secara manual, telah diketahui memiliki peningkatan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Meski menulis tidak pernah diujikan, baik di sekolah atau kantor secara resmi, namun menulis dengan tangan membantu fungsi otak memusatkan perhatian pada satu topik. Genakan tangan saat menulis bisa mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab atas bahasa, memori, dan pemikiran. Menulis langsung menggunakan tangan merupakan aktivitas rumit, karena harus menulis huruf demi huruf, merangkainya menjadi kata, kemudian kalimat, dan paragraf, dan seterusnya. Tulisan tangan adalah hasil dari gerakan singular seluruh tubuh yang unik. Penggunaan pena dan kertas memberi otak lebih banyak pengait untuk menggantung ingatan. Menulis dengan tangan menciptakan lebih banyak aktivitas di bagian sensori motor otak. Banyak indera diaktifkan dengan menekan pena di atas kertas, melihat huruf yang kita tulis, dan mendengar suara yang kita buat saat menulis. Kemampuan mengetik menggunakan perangkat elektronik merupakan keterampilan yang wajib dimiliki di era teknologi sekarang ini. Namun, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas menulis tangan, maka janganlah kebiasaan lama itu ditinggalkan. Tersedia banyak alasan untuk bisa tetap menulis tangan. Tidak harus berupa jenal harian, melainkan bisa berupa hal-hal sederhana. Yang penting ada kegiatan menggerakkan pena dengan tangan di atas kertas. Misalnya menulis daftar tugas harian, meninggalkan pesan untuk orang rumah atau teman kantor, meringkas materi rapat, menulis kartu ucapan untuk kerabat atau sahabat, tugas kuliah, dan sebagainya. Usahakanlah sebanyak mungkin untuk mendapat momen menulis tangan dalam aktivitas keseharian. Biarpun teknologi menawarkan kemudahan, terus lestarikan tulisan tangan, demi menuai banyak manfaat.